boleh dilihat nih usia yang berapa hari ini ini yang sama 20 hari cuma sawi itu kita ngambil di tingginya tingginya kan udah masuk iya iya standar jadi kita panen ya subhanallah ini sehat-sehat banget pohon nangis ini sayurannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya berkunjung lagi ke tempat budidaya sayurannya sistemnya hidroponik dulu saya pernah kesini meliput dan sekarang saya sudah menghubungi pengolahnya ya untuk melihat perkembangan tempat ini yaitu berkahfarm Oke kita lanjut saja ke dalam untuk bertemu petaninya nah ini dia tempatnya berkahfarm pemiliknya Kang Anggi cuma tadi saya lihat di WA ternyata dia kurang sehat jadinya saya harus didampingi oleh asistennya ya yaitu Kang Miung kita cari dulu dimana kami Oh di sebelah sana ada di Greenhouse sekitar informasi di sini juga diterapkan untuk latihannya untuk anak-anak sekolah tingkat SMK atau sederajat khususnya bagi yang jurusan pertanian ini saya lihat juga ada anak-anak sekolah ya SMA sedang merawat sayur-sayuran saya mengikuti Kang Miung aja nih Assalamualaikum Kang Wong ya kita waktunya ya boleh masuk ya saya Kang Angginya lagi kurang sehat tadi saya lagi istirahat ya tangginya Oh ya udah nggak apa-apa saya mau ini nih ngeliput lagi ternyata banyak yang menyenat dijelaskan dari awal nih kita mulai hidroponik sampai nanti mulai panen ya ampunan nih tolong dipakai dulu nih kamiung biar suara yang jelas nanti untuk volumenya di silin aja suara kita nah ini teman-teman dia adalah asistennya Kang Anggin nih milik namanya oke siap saya panggil Kang Miung ya saya minta waktunya sebentar ya ya boleh saya ini ini lagi kegiatan apa nih Kang Miung ini kita lagi pemindahan eh eh bibit untuk ke meja sidin ya Oh gini ini bibit sayuran apa nih Kang Miung ini bibit sayuran sawi Oh ya bisa lebih dekat lagi ya boleh disini ya Oh ini bibit sawi kalau setiap lubang ini kasih berapa biji kan kalau untuk sawi itu isinya tiga sampai empat batang biji kalau saya lihat hidroponik atau pengetahuan saya waktu itu hidroponik itu menggunakan air ya ini kayaknya kering atau emang di musim kering atau gimana kayak ini kan di sidin kita disiramnya cuma pagi kena airnya jadi nanti pagi lagi baru disiram lagi Oh gitu makanan di meja angin ini gini enggak kering emang Oh kalau di meja sidin enggak kita kan pakai mesin jadi ada airnya gitu Oh gitu ya Oh tapi nanti eh setelah tumbuh besar dia baru di air di air di air ya ya karena di tray ini ini keranjang ini cuma empat hari Oh cuma matanya setelah ingin seperti ini setelah seperti ini ini kan sudah siap pindah ke meja sidin sini Oh ini meja sidin ini meja sidin kalau ini namanya meja angin ini angin jadi setelah empat hari kita pindah ke sini dari sini kita nanti tanam ke sana itu dari sini itu lima hari Oh gitu ya ini total semuanya 10 hari soalnya yang 24 jam itu di inkubasi atau di tempat gelap Oh gitu waktu masih bijinya iya 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 terus tahap selanjutin nih dari di meja angin terus beja sidin ya Iya terus kemana lagi nih setelah itu kita ke meja tenam ke sana ke produksi ini oke boleh saya diajak sendoknya ayo silahkan silahkan Wow udah pada besar-besar ya siap dipanen kayaknya tempatnya luas banget ini sekitar enggak tahu kayaknya satu hektare ya kita ikutin terus Kang Miung melangkakan kakinya kemana oh di sini oke ya ini proses kedua ini proses kedua setelah di meja sidin kita tanam ke meja itu ada produksi Oh gitu seperti ini coba boleh dilihat yang diangkat nih seperti ini di taruh oh sudah terlihat besar-besar ya ya masih belum dikasih air ya air mengalur ini kan udah sore kalau kita nyalainnya itu dari jam 7 pagi kita matiin lagi itu jam 4 sore sekitar udah matahari udah redup Oh gitu ya kalau di usia sebesar ini tidak bermasalah terkena langsung sinar matahari eh segi sih nggak masalah cuma kalau yang penting kena air Oh gitu ya oke yang penting nggak kekeringan kalau keringan tadi bisa mati Oh iya iya Oh tetap ada airnya ya di sini ya tetap basah tetap basah selanjutnya setelah di me apa ini meja sidin ini meja produksi oh ini meja produksi berarti selanjutnya kemana tahapnya kalau disini kita tunggu sampai 24 hari 24 hari sampai siap panen kita usia yang 24 hari ada ada boleh saya lihat nah itu digaar Oh di dalam lagi ya oke silahkan oh di sana ada ya gunungan kelapa sawit terbaik lagi menuju usia 24 hari di sini tempatnya sejuk ya teman-teman kalau sudah sore tidak panas enak dan ya mana ini ya jadi seperti ini Pak ini penampangan yang sudah 20 hari belum 24 hari Oke jadi masih kecil-kecil ini nama sayuran ini namanya Pak Coy tadi yang kita bahas yang kecil itu sawi-sawi tapi ini sawi itu ini saya sudah sudah bisa ya tapi ini belum bisa dipanen belum bisa masih kecil-kecil Oh iya ya wow ada kaget sawi boleh dilihat ini usia yang beberapa hari ini ini yang sama 20 hari cuma itu kita ngambil di tingginya tingginya kan udah masuk iya ya standar jadi kita panen sehat-sehat banget pohon manis ini sayurannya khusus pegetarian ini nah setelah 20 hari 24 hari kemudian terus enggak kalau udah 24 hari kita panen habis kita sterilin lagi di mejanya kita ganti tanaman yang baru Oh kita langsung tanem lagi Oke 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 kalau gitu boleh saya diajak ke sana di sana ada apa tuh disana kita lagi rupa peluasan lahan lagi boleh oke ini kangkung usia berapa tahun eh berapa tahun berapa hari ini usia baru 11 hari ya oke oke kalau kalau kangkung berapa hari bisa dipanen kalau kangkung itu 12-14 hari Oh cepet ya kalau kaku lebih cepet ini yang 12 hari ini yang 12-11 hari ini 12 hari kalau ini baru semingguan semingguan iya oke boleh ke sana ya boleh nah ini apa nih kalau ini namanya meja aning meja aning ini bibit kangkung benih kangkung oh benih kangkung iya bijinya besar-besarnya kangkung ya kalau kamu besar-besar ini satu lubangnya itu isinya lima iya biji iya oh iya kayak apa namanya kayak kacang-kacang hijau yang hijau iya bener kayak kita kesan ini oh ini luas juga ya ya berapa luasnya ini kira-kira 2400 meter kalau ini mantap selain sayuran ada apa di sini kami nanti untuk kedepannya kita ada rencana buat bikin kolam lagi di sana Oh kolam kolam ikan ya nah ini saya tadi penasaran ini kirain apa namanya sumber listrik dari surya bukan iya kita lagi perluasan lahan lagi mantap semoga sukses dan berhasilnya nah ini saya penasaran nih suara kricik-kricik air ini kali mas yang tadi saya pertanyakan ya Iya harusnya kan deh bunya harusnya maksudnya setahu saya air mau ditulus ya baru dinyalain lagi ini jenis apa ini kangkung ini kangkung iya usia berapa hari ini ini baru dua hari ini berdua hari iya baru dua hari setelah ditanam di sini ada itu ya program apa namanya untuk anak-anak sekolah pak kering-pak kering-pakai sering ke kasih itu oke kerja lapangan kalau itu ya ini lagi di sekolah mana ini dari SMK 63 Jakarta Oh jauh juga ini Kemang Bogor loh ya gitu kalau misalkan nanti ada program seperti ini dan dari teman-teman mungkin sekolah lain mau kesini bisa apa bertunduk kesini untuk anak-anak sekolahnya yang PKL bisa ya Insya Allah bisa Insya Allah kita terima kalau kita tampung sini kalau untuk pembelajaran kita terima Oke nih ada airnya tuh nah ini tuh dia ini airnya kan bukan air hanya air putih maksudnya keren semua aja ya pasti ada kandungan nutrisi atau nutrisinya itu nutrisinya pakai AB mix kita AB mix ya pasti takarannya yang tahu ya iya udah udah kita setting udah kita sesuaikan lah untuk standar yang masih baru ditanam sama yang udah gede kita udah disesuaikan oke oke nah kalau untuk mereka anak-anak sekolah yang mereka dapatkan atau mereka pakaikan di sini apa tuh ya sama seperti yang kita kerjakan ini lebih ke kayak lebih ke kayak biasa kita nyemai nyemai kita nanam panel terus itu untuk streaming itu ya ritmanya gitu setiap hari lebih ke minimal ya lebih ke anak-anak tuh perawatan ya perawatan supaya mereka lebih tahu mereka di Jakarta kayaknya belum ada ya udah bisa banyak sini bareng-bareng gitu kan untuk waktunya yang mereka nantukan dari sini atau itu dari sekolah ya Biasanya berapa minggu kalau PK yang lari 63 itu dari SOK Jakarta sekarang itu 6 bulan 6 bulan berarti wetnya pulang-pergi ya enggak ada di kalau itu pulang-pergi pulang-pergi ya luas banget loh temen-temen teman-temen semuanya serba hijau sayuran Hai waktu pulang-pergi saya pertama itu kan ada pohon cabai sekarang berarti pencabai jadi pohon cabai sekarang diganti-ganti semua pakai meja Oh udah produksi ya Oh iya untuk teman-teman yang penonton nih kalau mau lihat video sebelumnya saya letakkan link deskripsi di deskripsi ya itu libutan awal waktu itu bersama Kang Langgit langsung owner dari berkahfarm Hai Banyu untuk apa nih Kamiyong Oh ini airnya nih Iya ini tapi ada mikir ya ya ini akhir-akhir dari sini bakpulumpayan sini akhirnya sama air netrisnya itu dicampur di sini Oke baru kita diaduk-aduk serap sampai campur rata baru kita nyalin mesinnya supaya semuanya semua tanaman serap Oke oke udah berapa lama ngomong apa namanya menggeluti hidroponik bersama Kanggi kalau sama lagi saya disini ini baru 6 bulan jauh baru 6 bulan kami warga sini kalau saya dari Banten dari langkas gitu tinggalnya dimana kalau pulang kalau di kampung sih maksudnya kalau malam disini pulang ke rumah atau tinggal disini kalau kita ada mes disana kita tidur di mes Oh iya ada berapa orang yang berkah ya Maksudnya tuh pendapatannya bisa ditabung insyaallah buat kirim ke keluarga juga gaya ini anak-anak sekolah nggak boleh nggak boleh nggak ada yang mau apa saya tanya-tanya boleh nggak boleh-boleh anung ambilnya saya pinjam ikan dulu bantah saya coba tuh ya adek lagi ngapain Oh Pak Tauwi waduh bahasa Pak Tauwi juga kaya sahaja Pak Tauwi kita setelah sini biar suaranya nanti kedengeran ada namanya siapa Gendis Oh ada Gendis dari sekolah mana dari SMK 63 Jakarta SMK 63 Jakarta saya juga dulu hidupnya di Jakarta daerah Lenteng Iya sama saya emang mainnya mana Ciganjur Ciganjur yang mainnya ke biasa 6 bolong 606 biasa ke pajak teknis ya saya panggil teknis ya di sini berapa lama 3 bulan 3 bulan ya memang PKL ya PKL dari sekolah ya iya gitu kalau rumahnya di Ciganjur Ciganjur nah ah ah ikanis ilmu yang sudah didapatkan selama 3 bulan tuh ada di bekafam tuh apa ah kan kalau di sekolah itu pertanian ya ini ke organik tanah disini kan lebih ke adalah hidroponik Iya jadi lebih belajar ngerti cara merawatnya aja sih ngelakang hidroponiknya terus cara ngisi air abmixnya Oh gitu takaran-takarannya ya kalau misalkan selama 3 bulan ini kira-kira yang dipikirkan apa misalkan ternyata apa namanya menjadi petani hidroponik itu menyenangkan atau hubungan kesan-kesan kesan dan pesannya seperti apa senang atau gimana gitu atau ternyata berpikiran Wah suatu saat mau kayak gini gitu ada kepikiran orang kepikiran bikin usaha ini oke kalau gitu ini udah mau yang jam 6 pulangnya dijemput atau dari mas-masu kita disini ngekos ngekos sama temen-temennya ya yang ini ya berenam ya udah kalau gitu kayak gini terima kasih banyak ya selalu ingat pendidikan penting Oke temen-temen demikian ya liputan saya kali ini ini liputannya kedua ya jangan lupa kalau mau lihat liputan yang pertama ada di deskripsi link semua sebah hijau mereka saya tahu kabur menghindar jari-jari aja nah ini kangkung nah ini airnya Oke kalau gitu temen-temen semoga liputan kali ini bisa memberikan manfaat ya dan berkafam terus maju berkembang dan sukses selalu untuk semoga cepat sehat biar kondisinya lagi kurang sehat demikian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh